Menteri Ketenaga Kerjaan, Menaker, Ida Fausiah menyatakan program desa migran produktif, des migratif, yang sudah berjalan sekitar 8 tahun sangat layak untuk dilanjutkan. Pasalnya, program tersebut mampu menjawab tantangan terhadap 4 pilar utama, yaitu pembentukan pusat layanan migrasi, menumbuh kembangkan usaha produktif, memfasilitasi pembentukan komunitas pembangunan keluarga, dan memfasilitasi penumbuh kembangan kooperasi dan atau badan usaha milik desa, BUMDES. Program des migratif layak dilanjutkan. Des migratif ini sangat keren sekali karena dapat menjawab berbagai tantangan 4 pilar, ucap Ida Fausiah, saat membuka kegiatan evaluasi program des migratif tahun 2024, dikutip dari keterangan resminya, Rabu, 22 Mei 2024. Selain itu, keberlangsungan atas program ini juga disebutnya sangat membutuhkan dukungan dan sinergi dengan berbagai stakeholder, seperti pemerintah kabupaten, pemerintah desa, dan masyarakat desa setempat. Program ini tidak hanya bergantung pada kemenakar, melainkan tugas bersama. Mari kita selesaikan tanggung jawab masing-masing. Mari sama-sama ikut bertanggung jawab terhadap kepastian pelindungan pekerja migran, pelindungan bagi keluarganya, dan pelindungan bagi pekerja migran yang purna, pungkas Ida Fausiah. Terima kasih telah menonton!